Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang paman di Kabupaten Bangkalan, Madura, tega, menusuk keponakannya hingga tewas. Tersangka beralasan menusukan dilakukan sebagai bentuk bela diri karena korban sempat memukuli tersangka. Nasib tragis menimpa seorang pria berinisial AM, warga Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. AM dinyatakan tewas akibat luka tusukan di bagian perut yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Kejadian berawal saat tersangka dan ayah tiri korban terlibat masalah hingga terjadi adu mulut. Usai dilerai warga, tersangka pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis keris. Hal tersebut dilakukan karena takut ayah tiri korban kembali mendatangi tersangka. Karena tidak terima, korban langsung mendatangi rumah tersangka dan langsung memukul kepala tersangka. Beralasan membela diri, tersangka langsung menghunuskan keris yang dibawanya ke perut korban. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, korban dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Motifnya sebenarnya dengan korban ini tidak ada permasalahan. Permasalahannya itu dengan bapak dirinya korban. Karena mungkin ini anak korban ini tidak terima bapak dirinya ribut dengan tamannya ini, nah korban ini mendatangi rumah tamannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!